Sejak satu pekan terakhir, kondisi air PDAM yang keruh dan berbau dikeluhkan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain berwarna hitam dan berbau busuk, air yang mengalir juga tidak lagi lancar. Diduga kondisi tersebut akibat air baku PDAM yang tercemar limbah. Warga di perumahan Panji Buwono City, Kecamatan Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah hampir satu pekan terakhir mengeluhkan air saluran PDAM yang mengalir ke perumahan warga. Kondisinya berwarna coklat kehitaman serta berbau tak sedap, sehingga sudah tak lagi layak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi air yang mengalir saat ini pun terbatas sehingga berakibat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tapi kondisinya sekarang ini, hari ini mati. Sudah memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus meminta air sumur kepada warga lainnya yang menggunakan sumur bor. Bahkan sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp6.000 untuk setiap galon. Warga mengaku hingga saat ini belum mendapatkan kompensasi dari PDAM atas kondisi air yang tak lagi bisa digunakan oleh warga. Kondisikan itu airnya berbau, terus campur dengan lumpur ke busa, enggak layak pakai lah, buat MCK juga enggak layak pakai. Kita dari pengurus RT RW juga sudah sempat mendatangin ke sana, cuman memang permasalahannya itu katanya PDAMnya karena ada limbah jadi tidak bisa di-stop. Memang di sana juga hitam. Satu jarang keluar, sekali keluar hitam atau coklat bau berbusa. Lengket di badan, enggak layak dipakai. Namun kita keluhan terusan ibu-ibu semuanya sudah ngeluh. Tiap bulan yang gajian kecil bayar mahal, airnya bisa dipakai. Yang punya bayi, yang sakit, itu kesulitan air Pak. Untung aja ada tetangga tuh, yang baik. Sekarang ini saya lagi ambil sama tetangga. Warga berharap pemerintah dan PDAM segera melakukan penanganan yang serius agar warga tak lagi kesulitan air bersih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ini enggak keluar itu dia. Di sini enggak ada pembuangannya, pembuangan untuk pembersihan. Ya sudah satu pekan terakhir ini, pemirsa warga Kabupaten Bekasi mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau seperti yang kita simak tadi bersama. Rekan kami Fahada ini akan mengabarkan langsung mengenai kondisi sungai Bekasi-Babelan yang disebut tercemar. Pak Hada, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana rupa dari sungai-babelan yang disebut tercemar itu sehingga mempengaruhi kondisi air di PDAM? Ya, selamat siang Alfa dan juga Pemirsa. Ini memang suplai air untuk warga, untuk puluhan ribu warga yang menjadi pelanggan suplai air bersih di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini tersendat bahkan terhenti selama beberapa pekan belakangan ini. Nah, hal itu juga berkaitan dengan tercemarnya air sungai dari Kali Bekasi yang mana kami juga bisa mendapatkan gambaran yang disebelah saya ini di mana kami saat ini berada di jembatan sungai Bekasi-Babelan yang mana dari atas ini kami bisa melihat bagaimana polutan pencemar sungai ini terlihat jelas. Yang mencolok Alfa dan juga Pemirsa dari atas ini tempat kami mengabarkan adalah warna hitam pekat yang menandakan adanya polutan pencemar kemudian juga terlihat adanya sisa sampah yang menumpuk di pinggiran sungai serta bau yang cukup menyengat juga dapat mudah kami hirup dari atas ini. Nah, informasi dari warga Bebelan yang ada di sekitar sini memang untuk wilayah Bebelan kecamatan Bebelan tepatnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini sudah selama kurang lebihnya dua pekan ini mengalami krisis air bersih. Nah, namun krisis air bersih ini juga tidak hanya dirasakan oleh warga Bebelan saja namun warga dari daerah tinggal yang berada di wilayah kota Bekasi, Jawa Barat juga mengalami hal yang serupa. Nah, saya akan mewawancari salah satu warga di sini yang juga merupakan salah satu pelaku usaha bagaimana sebenarnya keluh kesah ia yang harus tetap menjalankan usahanya namun di tengah adanya krisis air di wilayah Bekasi. Halo, selamat siang. Ini dengan Mbak Siapa? Mama Vanessa. Mama Vanessa boleh berdiri sebentar, saya tanya-tanya sedikit. Mama Vanessa, ini sudah berapa lama sih sebenarnya krisis air di kawasan ini terjadi? Di Bebelan ada sekitar dua mingguan ini. Kondisi airnya saat ini seperti apa? Kalau kondisi air itu kadang keruh, terus rasanya agak bau mesin gitu ya teh. Jadi kalau dikonsumsi agak kurang cocok, apalagi buat dagang. Kemudian solusinya gimana tuh? Kalau ternyata airnya ini tidak layak untuk melakukan dagang, untuk dikonsumsi, terutama untuk mencuci ya? Kalau misal Mbak Vanessa ini berusahanya ini dalam bidang kuliner. Kalau ini antisipasinya kita beli dari air grobakan itu teh. Kita beli kadang sehari 70 ribu, itu pun masih kurang. Kadang kita kalau pintar-pintarnya kita, kalau posisi air hidup, kita nabung dulu. Jadi buat stok. Jadi masih suka hidup airnya begitu ya? Biasanya hidupnya dari jam berapa sampai jam berapa? Hidup kadang itu malam kita mulai tutip, mulai nyala. Ntar kalau udah jam limaan, itu udah mati lagi. Kemudian yang dilakukan oleh Mbak Vanessa, apa nih dengan air yang keluar begitu, namun dalam waktu yang cukup singkat ya berarti? Ya pintar-pintar kita aja, kita nampung air juga itu aja teh. Cuma ntar kita beli grobak, yaudah itu aja. Berarti air yang keluar dari pump ini ditampung, kemudian solusi lainnya adalah membeli air bersih dari penjual grobakan? Penjual grobakan, iya. Berarti kira-kira sehari bisa mengeluarkan uang tambahan sampai berapa puluh ribu nih Mbak untuk membeli air bersih? Kurang lebih ada seratus ribuan. Seratus ribu itu per hari ya? Iya. Tapi kadang ya kalau nyala kita masih punya setok ya kita nggak beli, kalau habis ya harus beli. Karena resiko, kita berdagang jualnya basokan, seterusnya pakai air, apa-apa pakai air, bersih-bersih pakai air, nyuci mangkok, itu air kaleng semua pakai air, ngepel itu nyuci semua pakai air, jadi kita harus ini. Pintar-pintarnya kalau nggak ada ya kita beli, terpaksa. Mbak terakhir, harapannya apa sih Mbak untuk pemerintah nih terutama terkait dengan krisis air ini? Ya semoga pemerintah cepat ini ya, apa, bergerak cepat untuk menangani pump ini supaya cepat nyala lagi biar masyarakat tidak kekurangan air lagi, tidak krisis air lagi. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Vanessa. Dan Alfat juga ini memang selain Mbak Vanessa yang merasakan krisis air bersih juga merupakan warga di sekitar sini di mana warga ini banyak yang mengandalkan air dari sumur bor pihak tetangga. Begitu yang memiliki sumur bor bisa membagi air bersihnya untuk tetangga lain yang hanya mengandalkan PDAM. Kemudian juga mereka ini akhirnya mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam lagi karena untuk membeli air galon untuk kebutuhan mandi, cuci sehari-hari. Sementara itu Alfat yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, Fahada Indi mengabarkan langsung dari Kumpulan Bekasi, Jawa Barat.